Menghayati secara menalam ayat-ayat surah Al-Ikhlas akan membuahkan hati yang bersih dari segala kotoran dan segala kebergantungan kepada selain yang Maha Tunggal dan Maha Esa. Dengan kata lain, menghayati isi surat Al-Ikhlas akan membuahkan keikhlasan. Seorang Muslim hendaknya berusaha agar semua perbuatannya dilandasi dengan keikhlasan. Semua amalnya ketika memulai saat menjalankan dan setelahnya harus didasari keikhlasan dan diniakan untuk menggapai rilbo Allah. Ketika malaikat Jibril dalam majlisnya Nabi, ia bertanya tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap rilbonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, Wahai Abu Musa, Jika engkau bericetihat dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia rilbo atau suka, Maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah SWT. Karena itu, seorang ulama memberi perumpamaan, Amal tanpa keikhlasan, seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, Memperatkannya, tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, beliau berkata, Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencelah para pendeta ahli kita. Jika amal bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencelah orang-orang munafik. Memaknai ikhlas yang paling mumpuni, bisa kita simak dari penjelasan Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Keadaan di mana gerak dan diamnya, pada saat tersembunyi dan terang-terangan dilakukan, Hanya demi Allah semata. Tidak dicampuri oleh sesuatu pun, baik keinginan, nafsu maupun dunia. Inilah ikhlas yang sebenarnya. Keikhlasan memang sulit dideteksi. Hanya Allah dan pelakunya yang benar-benar tahu, tetapi bisa sedikit dikenali melalui beberapa ciri. Pertama, senantiasa beramal dengan sungguh-sungguh, baik sendirian atau bersama orang banyak. Baik ada pujian maupun celahan. Ali bin Abdul Talib R.A berkata, Kedua, terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama manusia atau jauh dari mereka. Rasul S.A.W bersabda, Tujuan yang hendak dicapai orang yang ikhlas adalah, Ridho Allah, bukan Ridho manusia. Sehingga mereka selalu memperbaiki diri dan terus beramal, baik dalam kondisi sendiri maupun ramai. Dilihat orang atau tidak, baik mendapat pujian atau celahan. Karena mereka yakin, Allah maha melihat setiap amal baik dan buruk sekecil apapun. Jiri ketiga, Orang yang tidak takut disaingi. Orang yang ikhlas akan merasa senang, jika suatu keberhasilan tercapai di tangan sejawatnya. Seperti hanya dia merasa senang, jika tercapai di tangannya. Pemirsa Khazana, para ulama menjelaskan Al-Quran memiliki tiga dimensi. Yaitu, Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk, menjadi tuntunan hidup bagi umat manusia, untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua, Al-Quran sebagai sarana ibadah, karena merupakan sarana berzikir, mengingat Allah, dan membacanya akan mendapatkan imbalan pahala. Tema utama surah Al-Ikhlas, menurut istilah seorang ahli tafsir, tujuan utamanya adalah penjelasan tentang zat yang mahasuci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, serta kelayakannya menyandang semua sifat sempurna, dan menghindarkan darinya dari semua sifat kekurangan. Ayat pertama surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, Ulhuwa Allahu Ahad, Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kalimat katakanlah, berbentuk perintah, menunjukkan bahwa kata-kata ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tetapi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, bahwa dirinya memiliki nama Al-Ahad, yang mengandung makna Esa atau Tunggal. Dia Maha Esa dalam segala nama-namanya yang mulia, dan Maha Esa pula dalam seluruh sifat-sifatnya yang sempurna. Dia Maha Esa, tiada siapapun yang semisal dan serupa dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memperhatikan penciptaan alam semesta ini dari bumi, langit, matahari, bulan, lautan, gunung-gunung, bukit-bukit, iklim, suhu, dan seluruh makhluk di alam raya ini, semuanya tertata rapi dan serasi. Semua ini menunjukkan bahwa pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta ini benar-benar Maha Esa dan Tunggal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Al-Quran Surah Al-Mulk, ayat 2 hingga 3. Itu sebabnya, fitrah manusia yang suci pasti meyakini akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan, jika yang menguasai dan mengatur bumi dan langit serta seluruh alam ini lebih dari satu, pasti bumi dan langit serta alam ini menjadi tidak seimbang dan hancur berhantakan. Allah berfirman. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan. Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 22. Dengan demikian, ayat pertama Surah Al-Ikhlas mengandung penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha tunggal dalam penciptaan, pengaturan, dan penguasaan alam semesta ini. Maka seharusnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala pula satu-satunya zat yang berhak disembah. Bahkan kitab suci Al-Quran dan semua risalah yang dibawa oleh para nabi diturunkan untuk maksud ini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ayat kedua Surah Al-Ikhlas, Allah berfirman, Allah tumpuan harapan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa dialah Tuhan satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluk. Dialah yang memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya, karena dialah yang maha kaya dengan kekayaan yang tiada batas, dan dia pula yang maha kuasa dengan kekuasaan yang tiada tarah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunianya. Al-Quran Surah Yunus, Ayat 107 La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menegaskan bahwa mahluk itu lemah. Dan tidak punya daya dan kekuatan. Oleh karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya tumpuan harapan dan tempat bergantung dari seluruh mahluk. Ayat ketiga Lam yalid wa lam yulad Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Istilah beranak atau diperanakkan berarti adanya sesuatu yang keluar darinya. Maka bisa menyebabkan terbaginya zat Tuhan sehingga bertentangan dengan arti ahad serta bertentangan dengan hakikat sifat-sifat Allah. Di sisi lain, anak dan ayah merupakan jenis yang sama. Sedangkan Allah tiada yang menyerupainya, maka Allah tidak mungkin melahirkan atau dilahirkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surah Al-An'am ayat 101 Demikianlah, ayat ini menafikan segala macam kepercayaan menyangkut adanya anak atau ayah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang dianud oleh kaum musyrik, orang-orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam ayat terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidak ada satupun yang setara dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala menutup surat Al-Ikhlas ini dengan penegasan bahwa Tidak ada satupun yang setara dan serupa dengan Allah yang maha mulia dan maha sempurna. Sebagian orang percaya bahwa ada penguasa selain Allah. Misalnya mereka menyatakan bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan sedang setan menciptakan kejahatan. Ayat ini menolak dengan tegas anggapan itu sehingga dengan demikian kedua ayat terakhir ini menafikan dan menolak dengan tegas segala macam kemusyrikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian surah Al-Ikhlas menetapkan keesaan Allah secara murni dan menafikan segala macam kemusyrikan terhadapnya. Pantas jika Rasul SAW menilai surah ini sebagai sepertiga Al-Quran. Hadith riwayat Malik Bukhari dan Muslim. Mengapa surat ini dikatakan sepertiga Al-Quran? Karena keseluruhan Al-Quran mengandung akidah, syariat, dan ahlak. Sementara surat Al-Ikhlas adalah puncak akidah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!